selamat malam power people selamat malam power people selamat malam balik lagi di power talk bersama saya Richie Wirjan dan ada Alexander Zulkarnain brand happiness hero dari Pexel selamat malam buat kamu power people yang dengerin di Mercury Surabaya Power FM Jakarta Makassar FM Makassar Lulat FM dan Pasar dan Gamma FM Banjarmasin tadi saya sudah ingetin ya dari yang pertama kedua sekarang yang ketiga kalau kamu mau nanya sama Alex langsung WhatsApp di 089676 892 892 sekali lagi di 089676 892 892 dan Alex selamat malam selamat malam Richie dan power people suaranya tuh solid karena ternyata dia orang media tolong tolong ini sebagian dari kehidupan saya jangan dianggir enggak saya udah udah tobat sejak 6 tahun lalu di media oke Alex cerita sedikit tadi udah share soal mulai karir sampai akhirnya jalan sampai sekarang dan ke Pexel Pexel itu logistik tadi kan udah sempat diceritain apa yang ngebedain Pexel dengan well bisnis logistik yang lainnya sebetulnya ini yang menarik Richie ternyata datanya kan banyak ya perusahaan logistik itu di Indonesia bisnis logistik itu Red Ocean artinya banyak banget pemainnya bahkan berbagai macam data yang disajikan salah satunya yang saya ambil itu ada di Indonesia saat ini kemarin tahun kemarin aja 3600 3600 perusahaan logistik yang terdaftar di Indonesia 1200 itu sekitar Pi Jaka Jabodetabek dan gak berhenti-berhenti Teknik Indonesia juga ngeluarin data bahwa startup-start logistik itu gak berhenti-henti banyak banget tapi kenapa apa yang membedakan Pexel dengan yang lain kalau dari services kami di Samday Delivery Service karena melihat dari 3200 itu kebanyakan teman-teman kita di logistik punya permasalahan yang hampir sama dan selalu berulang untuk menyelesaikannya jadi mereka tuh banyak teman-teman yang akhirnya kehabisan resources hanya untuk menyelesaikan masalah customer komplain customer dan lain-lain selalu banyak yang bilang kalau startup kami datang sebagai solusi biasanya kalau kami datang sebagai solusi kami datang sebagai solusi untuk permasalahan yang ada tapi Pexel diciptakan untuk long run ke depan salah satu fokus bisnis kami adalah di Samday Delivery Service bahwa ternyata menurut riset orang tuh ingin harganya flat flat price tapi jangkauannya tidak terbatas nah Pexel datang dengan Samday Delivery Service itu dengan harganya yang flat jangkauannya sejabodetabek lalu dia bisa Samday Delivery Service sejabodetabek saja dia maksimal 8 jam jadi kalau ngirim dari Bekasi ke Tangerang Selatan atau ngirim dari Tangerang Selatan ke Bogor itu maksimal waktunya itu 8 jam jadi barang diterima terbayang pada saat teman-teman pebisnis UKM online dan lain-lain selalu udah capek-capek membangun bisnisnya capek-capek ini tapi ujung-ujungnya adalah kadang-kadang mereka di dar-der-der di teror kapan barang gue sampein atau oh ini dikasih resinya pada saat dikasih resinya dibuka nomor resinya cuma tinggal on process Pexel tuh berbeda jadi disitu benar-benar kita barang kita ada di mana siapa yang pegang itu ada real time tracking online dan itu tertera siapa yang pegang Wahyuuddin Wahyuuddin hero-hero kita ada semua gitu dan posisinya ada di mana itu clear jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk menggunakan hal ini so we comes up not as a solution but we comes up as a way of a part of our life part of lifestyle jadi itulah yang membedakan saat ini Pexel dan biasanya kita kalau mempesen sesuatu kalau yang instant kurir itu langsung dia datang padahal kita lagi siaran nih wah siaran nih wah tapi kita mau oh tapi kita tahu kita selesai jam berapa jadi kita mau order Pexel itu menyediakan fleksibilitas jadi kita bisa order sekarang lagi break nanti datangnya nanti oh di datangnya nanti udah datangnya nanti yang sebenarnya saya kirim ke Richie kebetulan Richie kan mungkin Richie nih Richie lagi mau kirim ke anaknya kangen banget kemarin baru pulang kan di airport nungguin gitu terus ternyata pas kirim ke anaknya atau ke mamanya mamanya belum pulang nah itu mamanya kan dapat notifikasi bisa bilang oh yaudah saya bisa gak jam segini aja nanti saya bohong nice oke jadi jadi kita menggunakan teknologi untuk jadi bagian hidup masyarakat bukan cuma sekedar aja jadi sebenarnya jadi sebenarnya gak cuman logistik dalam arti yaudah yang penting ada yang ngirim ini barangnya nyampe ke penerima ya pokoknya ya dah ikutin aja caranya kita dan Peksel ngelakuin dengan cara yang berbeda yaitu ngikutin sebenarnya yaudah konsumen kamu maunya kapan diterimanya sama siapa dan dimana dalam waktu yang 8 jam tadi ya keren saya baru tau loh saya pernah dengar Peksel tapi saya gak tau sebeginya dan kalau saya ngirim ke Richie Richie juga nonton Peksel Richie ada notifikasi dan yang paling seru lagi kalau tanya-tanya Richie gak ada di rumah yang terima itu asisten rumah tangannya asisten rumah tangannya di foto sama barangnya siapa yang terima oke bisa emang bisa oke saya gak sabar saya gak sabar pengen terusin sampai ke sesi akhir karena saya udah pengen kasih tau udah nih caranya cari Peksel begini teman-teman semua parwipal oke tapi karena masih ada sesi-sesi berikutnya sesi yang seru tentunya dan kita akan galih lebih banyak jadi tolong Alex yang kemana-mana tetap bareng saya disini di PowerTalk Inspirawid yang lontok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati